Aminis Daryl Water dengan 0 PPM, air murni yang sebenarnya. Sudara dua selebritas, Raffi Ahmad dan Yofi Widianto dilantik sebagai utusan khusus dan staf khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya mengaku siap memberikan masukan langsung pada Presiden Prabowo Subianto. Selebritas Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden bersama enam tokoh lainnya, seperti Gus Miftah hingga Zita Anzani. Berdasarkan peraturan Presiden, utusan khusus memiliki tugas tertentu yang diberikan langsung oleh Presiden di luar tugas terkait kementerian dan instansi pemerintah. Raffi Ahmad mengaku siap berkolaborasi menyukseskan program dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja seni dan memberikan dampak positif bagi generasi muda. Bukan hanya pekerja seni saja, tapi saya juga meminta restu mengajak kolaborasi untuk seluruh, untuk seluruh lapisan elemen masyarakat apapun itu. Karena utusan khusus Presiden di sini, memang tugas kami meng-sinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulutan rakyat, untuk kebersamaan kita rakyat Indonesia. Bapak Yofi Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif Tak hanya Raffi Ahmad, musisi Yofi Widianto juga dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yofi bilang, jabatan sebagai staf khusus akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yofi mengaku akan memberikan saran dan berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk membangun sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Staf khusus itu lebih ke arah ke Pak Presiden untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana strategi-strategi atau strategi untuk pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri, yang subsektor kan banyak ya. Jadi lebih ke arah sana dan juga mungkin bisa jadi akan ditugaskan untuk juga lintas sektoral, karena ekonomi kreatif bukan hanya di depan temen ekraf saja, tapi ada juga di UMKM, lalu juga di pariwisata, lalu juga ada di perindustrian. Ada unsur-unsur ekonomi kreatif itu mungkin kami dan tim akan memberikan masukan-masukan dan hal-hal apa yang kira-kira bisa mempercepat dan mengakselerasi apa yang diinginkan bersama. Selain melantik tujuh utusan khusus, staf khusus Presiden Prabowo Subianto juga melantik Ketua Mahkamah Agung, tujuh penasihat khusus Presiden, dan sembilan belas kepala badan.